Kita sayat sampai ke atas sedikit seperti ini. Oke, selanjutnya kita sayat batang bawahnya dan kita upor dulu. Ini polybagnya langsung kita taruh di tanah ya, di atas tanah. Karena batang bawahnya sudah besar ya. Nah ini langsung di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita mau melakukan sambung susu kelengkeng. Nah di samping kita ini adalah kelengkeng pungpet. Ini kelengkeng pungpet umurnya lebih kurang 2 tahun setengah. Ini sudah pernah berbuah. Kelengkeng pungpet ini daging buahnya lumayan tebal dan dompolannya juga besar dan umurnya cukup genjah. Cuma jaraknya tetap harus diboster. Apabila tidak diboster tidak akan berbuah. Kelengkeng kita ini cuman baru umur 2 tahun setengah. Ini kelengkeng pungpet. Harganya lumayan mahal ya. Ini kalau nggak salah dulu kita beli sekitar 150 ribu satu batang. Kelebihan kelengkeng pungpet ini adalah daging buahnya tebal, dompolannya lebih panjang dan juga genjah. Mudah berbuah. Cuman kelengkeng pungpet ini pembuahannya dengan cara diboster. Apabila tidak diboster tidak akan berbuah. Cara pembosterannya cukup mudah. Kita beli poster kelengkeng bisa di toko-toko terdekat atau juga bisa kita beli secara online. Jadi setelah pembosteran, alhamdulillah biasanya 20 hari setelah pembosteran, alhamdulillah bunganya langsung keluar. Tiap-tiap pucuk bunganya keluar. Jadi kelengkeng pungpet ini pembuahannya harus secara boster ya. Harus diboster. Apabila tidak diboster tidak akan berbuah. Jadi untuk memperbanyak sambung susu kita pada hari ini, kita sudah menyiapkan patang bawah. Sebelum kita melakukan sambung susu, kita sudah menyediakan selding bawahnya. Ini adalah kelengkeng yang kita semai dari biji. Oke, kita lanjut. Nah, yang kita mau sambung susu adalah cabang ini ya. Daunnya kita pindahkan dulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita sayat. Kita sayat seperti ini ya. Kita sayat dari bawah ke atas. Nah, seperti ini. Kita sayat dari bawah ke atas. Nah, kita melakukan seperti ini. Nah, sini kita sayat sampai ke atas sedikit seperti ini. Oke, selanjutnya kita sayat. Oke, selanjutnya kita sayat batang bawahnya dan kita otak dulu. Ini polybagnya langsung kita taruh di tanah ya, di atas tanah. Karena batang bawahnya sudah besar ya. Nah, ini langsung di tanah. Kita ukur dulu ya. Ukur. Nah, seperti ini. Setelah kita ukur baru kita potong. Kita potong ya. Setelah kita potong seperti ini, daunnya juga kita pindahkan. Nah, seperti ini ya. Kita ukur lagi. Selanjutnya kita sayat. Kita sayat. Kita sayat seperti ini ya, kawan. Kita sayat. Nah, seperti ini. Selanjutnya di belakangnya juga kita sayat sedikit ya. Nah, seperti ini di belakangnya kita sayat sedikit. Seperti ini ya, kawan. Seperti ini ya, kawan. Nah, langsung kita pasang. Nah, langsung kita pasang. Di plastik, plastik PE yang sudah kita belah ya. Plastik gula. Kita ikat dari atas ke bawah. Kita ikat dari atas ke bawah. Kita ikat dari atas ke bawah. Seperti ini Setelah dari atas ke bawah Kita naikkan lagi ke atas ya Kita naikkan lagi ke atas Kita ikat ke atas seperti ini lagi Supaya air hujannya tidak masuk Supaya air hujannya tidak masuk ya Dan langsung kita matikan Nah seperti ini Seperti inilah yang dibilang sambung susu ya Atau sambung gendong Nah ini polybagnya langsung diikat di batangnya Itulah yang dinamakan sambung gendong Ada juga yang langsung di tanah Seperti kita sambung ini Nah ini polybagnya langsung di atas tanah ya Karena cabangnya ini Masih Rendah Oke nanti kita tunggu kira-kira Dua bulan Kita tunggu Sambung susunya ini Betul-betul menyatu Baru kita panen Oke demikian dulu video kita kali ini Tentang pembositaran klenteng Semoga video kita ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih